Kita ke informasi lain sodara, polisi menangkap pelaku pembunuhan Casini, ibu dari anggota DPR Bambang Hermanto. Polisi menyebut pelaku merupakan asisten rumah tangga korban. Kapolres Indra Mayu AKBP Fahri Siregar menyebut bahwa pelaku nekat membunuh majikannya lantaran sakit hati. Fahri menambahkan saat ditemukan korban dalam keadaan kaki dan tangan perikat. Kapolres Indra Mayu AKBP Fahri Siregar menyebut keadaan kaki dan tangan perikat. Alam motif kita masih akan lakukan pendalaman lebih lanjut. Sementara itu, Isak Tangis mengiringi pemakaman jenazah Casini, ibu anggota DPR Bambang Hermanto di pemakaman keluarga di Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol. Sebelumnya, Casini ditemukan tewas di rumahnya dengan keadaan tangan dan kaki terikat. Sebelumnya, Saudara anggota DPR Bambang Hermanto mengaku belum mengetahui pasti kronologi ibu danya tewas di tangan asisten rumah tangga. Bambang menegaskan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi atas kasus kematian ibu danya. Memang setelah otopsi itu kan, setelah dilakukan olat TKP, saya memang diberi kesempatan untuk melihat secara langsung pada waktu itu kan. Hanya saya memang yang diperbolehkan untuk melihat. Memang kondisinya sudah mulai memengkak. Ya, ini sudah mulai, anul lah, pokak. Ada luka, Pak? Kalau saya perhatikan sih memang tidak ada luka. Tidak ada ya, cuman ada ya tangan, kanan kirinya membiru gitu kan, hitam-hitam gitu kan. Bekas diikat itu ya, Pak? Ya, kemungkinan bekas paksaan lah gitu kira-kira ya. Sementara itu, saudara, sejumlah tetangga korban sempat curiga. Lantaran Almarhumah Chasini tidak terlihat sejak selasa hingga akhirnya ditemukan tewas pada Kamis kemarin. Tetangga juga mengaku tidak mengenal pelaku yang belakangan diketahui sebagai asisten rumah tangga korban. Tauannya keluarganya aja yang main, kalau misalkan yang kayak pembantu atau apa gitu kan, aku taunya kan yang biasa, yang udah lama banget di sini. Yang kita udah kenal. Baik dia yang sebelum ini. Iya, yang orang ini. Kalau yang pembantu sekarang ini? Enggak kenal. Enggak kenal. Enggak kenal sama sekali. Polisi saudara menangkap pelaku pembunuhan Chasini Ibu dari anggota DPR Bambang Hermanto. Polisi menyebut bahwa pelaku merupakan asisten rumah tangga korban. Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar menyebut bahwa pelaku nekat membunuh majikannya lantaran sakit hati. Dan saudara untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pembunuhan Chasini Ibu dari anggota DPR Bambang Hermanto di Indramayu, Jawa Barat sudah bergabung bersama dengan Kompas Petang. Ada Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar. Pak Kapolres selamat petang. Terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Jadi Pak Kapolres pelakunya sudah ditangkap, pemeriksaan sementara ini hasilnya apa Pak? Dari hasil pemeriksaan, tambahan yang kami dapat informasi dari tersangka, bahwa setelah melakukan aksinya, tersangka berangkat sekolah menggunakan bus menuju ke rumahnya yang ada di Sukamandi di daerah Subang. Pada saat itu dia ingin ketemu sama istrinya, namun istrinya tidak ada, akhirnya berjanji, janjian ketemu dengan istrinya di satu daerah yang namanya Pak Kapolresi. Dan pada saat itu sempat menukar kartu SIM teleponnya, setelah itu akhirnya dia kembali ke rumah dan menginap sampai dengan besoknya menuju ke Celengi, bertemu dengan temannya lagi. Dan juga akhirnya menuju ke Balenda dan berprofesi terakhir di Balenda itu sedang berjualan makanan kecil atau kita sebut makanan yang cilok itu ya. Oke, ini pelarian ini memang sudah direncanakan begitu ya Pak? Sampai saat ini memang informasi yang kami dapatkan bahwa berdasarkan keterangan tersangka, spontanitas. Spontanitas di karena akan terjadi aktif tersebut, selanjutnya tersangka berusaha untuk melarikan diri. Dan kami dari hasil informasi tersebut, tadi malam juga langsung memeriksa istri dari tersangka untuk diminta keterangan. Baik, Pak Kapolres, ini kan motifnya disebutkan karena sakit hati, itu satu-satunya jadi motif atau ada hal lain Pak di situ? Sampai saat ini terus kita dalami ya, sekali lagi sampai saat ini kita terus dalami. Motif yang disampaikan itu kan berdasarkan keterangan tersangka, tapi kami mencoba untuk mencari dan mengambil informasi-informasi yang lain. Oleh karena itu memang dengan saat ini, kita terus menggali informasi dan terus mencari saksi-saksi. Baik, kalau keterangan dari pelaku, sakit hati karena apa Pak? Menurut dari keterangan si pelaku bahwa pada saat itu ada ucapan yang membuat si tersangka sakit hati. Dan juga pada saat itu tersangka posisinya sedang tidak enak badan. Jadi kondisi tidak sedang enak badan, dikatakan karena diare. Dan pada saat itu karena banyak pekerjaan, pada saat itu mengerjakan suatu kerjaan, belum selesai, sudah dikasih kerjaan lagi. Akhirnya terjadilah tindakan spontanitas seperti itu. Tapi sekali lagi terkait masalah motif, kami akan terus menggali informasi dan mencari fakta-fakta. Karena masih terus menggali terkait dengan motif itu. Ada kecurigaan kah dari polisi Pak soal ini? Apa misalnya? Kecurigaan itu karena kami berdasarkan informasi keluarga. Dan memang ada handphone ya. Handphone yang biasa digunakan oleh ibu atau korban. Ini sampai saat ini masih belum ditemukan. Masih belum ditemukan. Dan apakah motifnya itu memang karena ingin mencuri. Ini yang masih ingin kita gali. Karena sampai saat ini tersangka masih belum mengakui bahwa dia mencuri handphone. Dan juga termasuk cincin yang sehari-hari sering digunakan oleh korban. Karena menurut keluarga korban ada satu cincin yang masih belum ditemukan. Jadi sampai sejauh ini ada dua barang yang hilang begitu ya Pak ya. Yang kemudian bisa mengarah mungkin ke motif yang lain. Kalau pelaku apakah satu-satunya hanya satu orang ini saja atau ada kecurigaan pelaku lain Pak? Sampai saat ini berdasarkan terang tersangka satu ya. Tapi sekali lagi kami dengan segala upaya akan melakukan penggalian informasi dan juga pengumpulkan bukti-bukti. Kita akan simpulkan nanti apakah nanti memang hanya sendiri atau mungkin ada ketibatan orang lain. Tapi sekali lagi bahwa menurut ketatangan tersangka, tersangka hanya melakukan sendiri. Baik. Untuk saksi yang sudah diperiksa ada berapa banyak Pak? Dan apakah ada tambahan lagi saksi yang akan diperiksa? Sampai dengan saat ini ada dua orang. Dapan orang itu siapa saja Pak? Dapan orang itu ada enam orang dari saksi yang pertama Pak Saks kita ada di TKP. Itu ada keluarga dari korban termasuk R.T. yang lama, termasuk juga ada karyawan dari anak korban. Dan juga istri korban tadi malam sudah kita periksa dan juga satu temannya orang istri tersangka yang kita periksa tadi malam. Dan juga satu temannya dari si tersangka. Baik. AKBP Fahri Siregar, Kapolres Indramayu, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang Sehat Selalu Pak.